Laga panas, laga yang bisa menentukan posisi akan tergelar saat Persija menjamu PSM di Stadion Patriot Bekasi sore nanti. Kita akan melihat siapa yang terkuat. Duel ini sangat strategis dan saya akan mereview pertandingan ini di video ini. Oke? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kita akan bahas pertandingan Liga 1, pertandingan yang menarik. Karena ini duel big match, duel papan atas. Persaingan perumputan juara masih jauh, tapi pertandingan-pertandingan besar yang melibatkan tim besar bisa menentukan langkah ke fase berikutnya. Kali ini Persija akan menjamu PSM Makassar di Stadion Patriot. Ini menjadi duel strategis karena Persija hanya terpaut 3 poin dari PSM. Kalau menang, Persija bisa naik ke posisi 2. Persija harus memanfaatkan momentum ini. Karena pesaing terdekat, Madura United baru saja kalah dari Persib ke diri 0-2 ya. Dan Persib juga belum main. Jadi ini sangat strategis bagi Persija untuk meraih kemenangan lawan PSM. Di kelas main Liga 1 saat ini, persaingan juara memang sangat ketat. Dari posisi 6 sampai 1 hanya berjarak 1 poin. Hanya posisi 2 dan 3 berjarak 2 poinnya. Dimulai dari Borneo, Bali United, Persija, Persib, Madura United, dan PSM. PSM yang paling mantap. Walaupun ada celah juga, tapi PSM saat ini yang paling mantap. Karena meraih poin terbanyak dengan 38 poin. Kita bahas Persija dulu. Persija baru saja menulai kekalahan 0-1 dari Persi Solo ya. Beberapa hari lalu. Sebenarnya Persija bermain sangat bagus. Persija punya spirit besar. Beberapa peluang tercipta. Tapi penyelesaian akhir sangat buruk. Saya menyoroti bahwa striker mereka, Michael Kermencik, harus lebih di asa lagi ketajamannya. Beberapa peluang emas terbuang percuma. Gara-gara kurang fokus atau kurang tenang. Saya yakin dilatihan nanti akan dilatihan. Sebelumnya pasti sudah di asa. Apalagi jarak antara duel melawan Persis dan lawan PSM sekarang cukup jauh. Jadi ada waktu untuk persiapan. Nah, selain itu Persija juga bisa diperkuat oleh Abdullah Yusuf Helal dan Anno Berens. Ini kabar baik buat Persija. Tentunya Laskar asing mereka bisa memberi kepercayaan diri saat permainannya. Belum lagi pemain muda Persija yang selalu tampil solid. Saat lawan Persija saya melihat Persija kurang tenang saja. Kurang fokus. Sedangkan Persisolo hanya beberapa kali tembakan bisa mengecoh dan membuat gol. Ini mungkin karena pengalaman Samsul Arief ya. Di lini depan Persisolo. Persija tentu tidak kalah. Karena punya striker kelas dunia juga. Cuma saya heran mengapa kemencik sangat pacat klik. Dari September belum cetak gol. Ini harus dipertanyakan. Mungkin ada perubahan dari komasdol untuk pertandingan nanti. Kita lihat saja. Yang pasti duel nanti cukup berimbang. Karena PSM dan Persija punya pemain berkualitas. PSM meraih poin terbanyak. Karena baru satu kali kalah itu melawan Bandura United. Selebihnya 10 kali menang dan 8 kali imbak. PSM dihuni oleh pemain muda yang prospektif. Kita melihat bahwa ada Jaki Arpan, Paihan, ada juga Yancy Sayuri, Yaakob Sayuri, Ramadhan Sananta. Ditambah dengan Wiljan Klune dan Everton. Belum juga Kenzo Nambu. Saya melihat bahwa Peradu-Perfares sangat fleksibel meracik permainan timnya. Dan tentu ini menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman. Nah, di pertandingan Persija melawan PSM nanti, saya melihat bahwa perang lini tengah akan terjadi. Kalau di adu head-to-head saya, menurut saya, lini tengah atau winger Persija sedikit kalah. Kalah bukan tak bermutu ya, tetapi masalah pengalaman saja. Sedangkan PSM punya Yaakob Sayuri dan juga saudaranya Yancy Sayuri. Dan ditambah dengan Jaki Asraf ya. Inger Bagus. PSM sedikit lebih unggul di lini tengah. Dilihat dari usia ya. Tapi Persija pun punya beberapa pemain andalan yang bisa dimasukkan. Contohnya pemain pengalaman seperti Osvaldo Hai. Kita tunggu apakah Tomasdo langsung memasukkan Osvaldo Hai di pertandingan nanti. Yang pasti duel nanti akan menjadi duel seru. Karena kedua tim sama-sama mengandalkan 3 back. Kalau dilihat dari rekaman pertandingan sebelumnya, kedua tim sama-sama mengandalkan 3 back dan lebih banyak pemain di tengah. Maka itu akan lebih seru pertandingan nanti. Karena duel ini tengah akan menentukan. PSM menjadi salah satu tim paling produktif. Sedangkan Persija tim minim goal. Sampai pekan ke-20, Persija baru mencetak 23 goal. Sedangkan Persija sudah 33 goal. Ada beda 10 goal. Nah, di depan fans mereka, Jack Mania, saya yakin Tomasdo sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan sebagai pelatih berpengalaman, dia tentu akan memaksimalkan goal. Karena inilah yang ditunggu dan dicari di pertandingannya. Setelah kalah dan cewa di lawan Persisolo. 4 secret goal juga Persija juga terlihat saat lawan Bali United. Dua goal balasan yang menjadi penentu terjadi di menit-menit akhir. Saya pikir ini juga mungkin ada pengaruh dari absennya pemain asing. Tapi memang sejak awal musim Persija minim goal. Maka itu apakah di laga nanti bisa berubah? Jadi, ini duel antara tim yang dengan pertahanan solid PSM dan juga Persija yang minim goal. Apakah ada perubahan strategi dari Tomasdo agar bisa mengubah permainan mereka bisa lebih tajam di pertandingan nanti. Karena kemenangan akan bernilai strategis. Seperti saya sebut tadi, poin antara tim peringkat 1 dan 6 sangat kecil. Maka itu kemenangan adalah penting. Apalagi Persija dua laga berikutnya juga dikandang. Jadi, ini kesempatan bagi Persija untuk mungkin bisa memimpin krasemen dan menjaga harapan jadi jualan. Demikian teman-teman ulasan saya pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-20 antara Persija melawan PSM. Beri komentar di bawah dan terima kasih sudah menonton. Klik, like, share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan informasi sepak bola. Terima kasih dan salam olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.